Akut konyol. Lei Lingyun membawa lima orang kali ini. Di antara mereka, empat orang adalah penguasa langit tahap awal, sedangkan lelaki tua yang tersisa adalah penguasa langit tahap tengah, kultivasi tertinggi di antara kelima orang itu. Sekarang, yang mengelilingi Zuawan dan Lier berjumlah empat orang. Sementara lelaki tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berdiri tidak jauh dari situ, memperhatikan dengan acuh tak acuh. Jelas, dia tidak berniat ikut campur. Meskipun Lier tampak malu-malu, hatinya sangat tenang. Dia tahu betul Zuawan luar dalam dan tahu bahwa kekuatan Zuawan sangat mengerikan. Di antara mereka yang hadir, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Bang! Degup! Degup! Keempat bawahan perusahaan perdagangan petir itu pun bergerak dan menyerbu ke arah Zuawan. Tentu saja, mereka tidak bekerja sama untuk menghadapi Zuawan. Serangan yang mereka lancarkan juga sangat biasa saja. Mereka mempermalukan Zuawan, sama sekali tidak menganggap serius Zuawan. Alasan mereka semua menyerang hanyalah untuk melaksanakan perintah Lei Lingyun. Tatapan mata Zuawan tenang. Dia tidak menghindar atau bertahan, tetapi berdiri di tempat, tidak bergerak sama sekali. Haha! Sepertinya anak ini ketakutan sekali. Lei Lingyun tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak saat melihat penampilan Zuawan, ekspresinya dapat dikatakan dilebih-lebihkan hingga ekstrim. Tidak jauh dari situ, Bai Li Kiuling yang heroik juga diam-diam menggelengkan kepalanya, matanya yang indah memperlihatkan sedikit rasa jijik. Dia sudah memutuskan bahwa Zuawan adalah seorang pengecut yang tidak berguna. Pada saat yang sama, Bai Li Kiuling juga agak khawatir bahwa akibat pertempuran itu akan menyakiti liar. Serangan keempat orang itu semuanya mengenai Zuawan, tetapi Zuawan masih tidak bergerak. Energi khusus melonjak di sekelilingnya, menyebar dan mengalir ke tubuh keempat orang di sekitarnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Seketika, tubuh keempat orang itu meledak menjadi kabut berdarah. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum jiwa dan tubuh fisik mereka hancur total. Pada saat ini, senyum cemerlang di wajah Lei Lingyun tiba-tiba membeku. Hanya melihat Lei Lingyun membelalakan matanya, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Kempat pengawalnya di alam surga tahap awal tumbang begitu saja. Adapun Zuawan yang diserang, dia tidak melakukan apapun. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Ini sungguh aneh. Aku akan menghadapinya. Lelaki tua yang berdiri tak jauh dari situ untuk menonton pertunjukan itu juga tampak serius. Ia juga memiliki beberapa keraguan tentang apa yang baru saja terjadi dan ingin mencobanya sendiri. Dalam sekejap, lelaki tua itu muncul di depan Zuawan dan melancarkan pukulan. Ruang dan waktu meledak, dan hukum di sekitarnya tampak kacau balau oleh pukulan ini. Namun, lelaki tua itu segera menyadari ada yang tidak beres. Saat tinjunya mendarat di tubuh Zuawan, waktu seakan berhenti. Tinjunya tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Pada saat yang sama, kekuatan misterius dan kuat menyebar dari tubuh Zuawan dan memasuki tubuhnya melalui tinjunya. Begitu energi ini memasuki tubuhnya, ia mulai menghancurkan organ-organ dalam dan meridiannya. Bahkan jika ia terus-menerus merangsang energi surgawi dalam tubuhnya, itu sama sekali tidak berguna. Di hadapan energi ini, energi surgawi sama lemahnya seperti tahu. Kedua jenis energi ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ini, kekuatan macam apa ini? Lelaki tua itu nyaris tidak berhasil mengajukan pertanyaan ini. Tubuhnya meledak menjadi awan kabut darah, dan tubuh serta jiwanya hancur. Apa, apa yang sebenarnya terjadi? Lei Lingyun duduk di tanah, wajahnya penuh dengan kengerian. Kelima pengawal ini dikirim khusus oleh ayahnya untuk melindunginya. Mereka dianggap sebagai ahli elit di perusahaan perdagangan Thunderbolt. Di bawah perlindungan kelima pengawal ini, dia tidak akan berada dalam bahaya apapun. Ini karena bahkan jika master alam rentang surga tingkat akhir atau puncak datang, mereka tidak akan mampu mengalahkan kelima penjaga ini dalam waktu singkat. Namun kini, kelima pengawalnya secara misterius telah jatuh, dan pelakunya tampaknya tidak bergerak sama sekali. Ini sungguh aneh. Bai Li Qiuling, yang awalnya menonton pertunjukan itu, menatap Zua Wen dengan mata indahnya dengan kaget. Dia juga melihat kejadian tadi, dan dia hanya merasa bahwa itu benar-benar tidak dapat dipercaya. Mereka adalah lima master alam Heavenspan. Bagaimana mereka bisa mati begitu saja di depannya? Bukankah ini terlalu biasa? Meskipun Bai Li Qiuling tidak tahu detailnya, dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa kematian lima master alam langit pasti ada hubungannya dengan Zua Wen. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa aku akan segera mati? Tanya Zua Wen. Pandangannya jatuh pada Lei Ling Yun, senyum tipis mengembang di sudut mulutnya. Di mata Lei Ling Yun, senyuman ini penuh dengan ejekan. Tubuh Lei Ling Yun menegang. Tepat saat dia hendak berbicara, aura mengerikan tiba-tiba muncul dari kedalaman kota langit Dewa Iblis. Sesosok tubuh bergegas mendekat dan mendarat di antara Zua Wen dan Lei Ling Yun dalam sekejap mata. Sosok itu adalah seorang pria yang mengenakan baju besi perunggu dan helm perunggu. Seluruh wajahnya tertutup oleh helm, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dingin. Kultivasi pria itu luar biasa. Dia telah mencapai puncak alam rentang surga. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura Iblis yang mengerikan yang tampaknya menembus surga. Ini jelas merupakan roh monster yang sangat kuat dan menakutkan. Siapa yang begitu berani, benar-benar berani membunuh orang di kota langit Iblis? Persepsi ilahi pria itu sangat peka. Dia mendeteksi bahwa ada orang yang sekarat di sekitarnya dalam sekejap. Selain itu, itu bukan hanya satu orang. Pria berbaju besi perunggu itu menatap dingin ke arah Zua Wen. Sekilas dia bisa tahu bahwa pembunuh itu adalah pria di depannya. Namun, semuanya harus berdasarkan bukti. Oleh karena itu, dia tidak menanyai Zua Wen saat dia tiba. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya ke arah Baily Kiuling dan Lei Lingyun. Nona Baily, Tuan Lei, tahukah Anda siapa yang baru saja bergerak? Kota langit Iblis ilahi kami melarang perkelahian pribadi. Itu aturan yang jelas. Tidak seorang pun dapat melanggarnya. Sebagai penegah hukum, saya pasti akan menegakkan hukum tanpa memihak, kata pria berbaju perunggu itu dengan suara yang dalam. Mata indah Baily Kiuling berputar-putar. Dia sengaja mengangkat kepalanya dan tidak melihat ke arah pria berbaju besi perunggu itu, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia sangat pintar. Dari kekuatan yang ditunjukkan Zua Wen tadi, dia dapat menyimpulkan bahwa orang ini kemungkinan besar adalah seorang elit setengah langkah dari Heaven Brea King Tier. Orang ini bahkan tidak bergerak sedikitpun, dan lima kultifator Heaven Brea King Tier tewas begitu saja. Di antara mereka, bahkan ada seorang elit Heaven Brea King Tier tingkat menengah. Metode semacam ini, bahkan elit Heaven Brea King Tier puncak pun tidak memilikinya. Hanya elit Heaven Brea King Tier setengah langkah legendaris yang mungkin bisa melakukannya. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi elit seperti itu. Sebaliknya, Baily Kiuling mulai berpikir tentang bagaimana membangun hubungan yang baik dengan elit seperti itu. Sementara itu, Lei Ling Yun benar-benar ketakutan. Jika Baily Kiuling dapat menebak bahwa Zua Wen adalah seorang elit setengah langkah dari Heaven Brea King Tier, dia tentu saja juga memikirkannya. Diam-diam dia mengerang dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia bisa memprovokasi seorang elit setengah langkah Heaven Brea King Tier secara acak. Kelompok elit semacam ini memiliki kekuasaan yang tinggi dan perkasa di alam iblis, serta tidak bisa disinggung. Dan perusahaan perdagangan Thunder Bearing mereka sangat kuat dan terkenal di alam iblis. Namun, mereka hanya memiliki satu elit setengah langkah Heaven Brea King Tier. Elit semacam ini bukanlah seseorang yang bisa dia ganggu begitu saja. Kalau saja ketua perusahaan perdagangan bantalan Guntur tahu bahwa dia telah menyebabkan masalah sebesar itu, kemungkinan besar dia akan tamat. Lei Ling Yun mengutup Zua Wen dalam hatinya. Kau benar-benar elit yang tangguh, mengapa kau menyembunyikan tingkat kultifasimu? Berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Ini benar-benar membuatnya hancur. Melihat Baily Kiuling dan Lei Ling Yun terdiam, pria berbaju besi perunggu itu sedikit mengernyit. Dia tidak bertanya lagi, dan malah menatap Zua Wen, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu baru saja membunuh kelima orang itu? 3532. Jimat Penumpahan Jangkrik Emas. Kamu pikir kamu siapa? Thunderbolt Trading Company adalah salah satu dari empat perusahaan dagang besar di alam iblis, dan memiliki bisnis yang besar. Bagaimana mungkin mereka bisa dengan sengaja melanggar hukum? Pasti kamu yang memulai provokasi dan bahkan menyerang untuk membunuh. Kau bisa mengaku bersalah dan ikut denganku. Kata lelaki berbaju zirah biru itu dengan bangga. Dia hanya melihat lima bawahan Lei Ling Yun dibunuh oleh Zua Wen, tetapi dia tidak tahu kultifasi spesifik dari kelima bawahan itu. Selain itu, aura Zua Wen saat ini sangat biasa, jadi dia secara tidak sadar berpikir bahwa Zua Wen hanyalah seorang kultifator biasa tanpa latar belakang apapun. Dia telah menjadi penegak hukum selama bertahun-tahun dan menerima banyak keuntungan dari empat perusahaan dagang besar. Banyak hal yang dilanggar oleh empat perusahaan dagang besar, dia diam-diam menyetujuinya, dan bersikap bias terhadap orang-orang dari empat perusahaan dagang besar. Dan kali ini tidak terkecuali. Bagaimana kalau aku bilang tidak pergi? Tatapan mata Zua Wen menunjukkan rasa dingin. Tria berbaju biru ini begitu mendominasi, ingin merebutnya tanpa membedakan antara yang benar dan yang salah. Ini agak terlalu berat sebelah, bukan? Jangan pergi, itu bukan urusanmu. Tria berbaju biru itu mencibir, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Sebuah telapak tangan yang kuat melesat keluar, mencengkram leher Zua Wen, jelas ingin mencengkram leher Zua Wen. Puci. Namun tak lama kemudian, lelaki berbaju zirah biru itu menyadari bahwa tangan kanannya telah dicengkram dengan mudah oleh Zua Wen, kemudian datanglah kekuatan yang mengerikan, tangan kanannya pun langsung hancur menjadi kabut darah. Ah, kau, kau adalah seorang elit setengah langkah breaking Heventier. Lelaki berbaju zirah biru itu menutupi lengan kanannya yang terluka, dahinya penuh keringat dingin, dan menatap Zua Wen dengan wajah pucat pasi. Dia akhirnya mengerti mengapa Baili Kyu Ling dan Lei Ling Yun keduanya tetap diam. Pemuda di depannya ini sebenarnya berpura-pura lemah, dan kultivasinya yang sebenarnya adalah elit setengah langkah breaking Heventier. Ini terlalu mengejutkan. Sekarang kau masih ingin membawaku pergi. Suara Zua Wen sangat dingin, dan seketika membuat lelaki berbaju biru itu merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es. Ia buru-buru berlutut, dan memohon belas kasihan. Ini adalah pembangkit tenaga listrik legendaris setengah langkah Satring Heaven Realm. Di seluruh wilayah Iblis, pembangkit tenaga listrik seperti itu juga langkah seperti bulu burung Phoenix dan tanduk Ilin. Terlebih lagi, seorang elit setengah langkah breaking Heventier memiliki banyak hak istimewa di Demon Saint Heavenly City, dan dia telah menyinggung elit semacam itu. Bahkan jika dia terbunuh, itu akan menjadi balasannya. Demon Saint Palace tidak akan turun tangan untuknya. Lagi pula, seorang kultivator yang sudah setengah langkah memasuki tingkat penghancur surga tidak akan bisa tersinggung. Jika ada yang mengambil inisiatif untuk menyinggungnya, mereka pantas mati. Enyahlah. Zuawan berkata dengan dingin. Agar pria berbaju hijau ini bisa menjadi penegah hukum kota surgawi Iblis Sein, kemungkinan besar dia adalah orang penting di Istana Iblis Sein. Dan kali ini, Zuawan tidak datang ke Istana Iblis Sein untuk memulai perseteruan, tetapi untuk bertemu dengan saintes Istana Iblis Sein. Lebih jauh lagi, ada alasan lain mengapa Zuawan membiarkan pria berbaju hijau itu pergi, yaitu agar dia melapor kembali ke Istana Iblis Sein. Kemunculan tiba-tiba seorang elit asing yang diduga setengah langkah ke alam pemecah langit di kota surgawi Iblis Ilahi pasti akan menarik perhatian Istana Iblis Ilahi. Pada saat itu, Eselon atas Istana Iblis Ilahi pasti akan datang mencarinya. Dan saat dia melakukannya, dia secara alami akan mampu melangkah ke Istana Dimensage. Terima kasih, Tuanku. Pria berbaju hijau itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya lalu langsung lari ketakutan. Tuanku. Baru saja, Ling Yun buta dan tidak tahu bahwa Tuanku sebenarnya sudah setengah langkah ke alam pemecah langit. Tuanku dapat menghukum Ling Yun sesuka hatimu, asalkan kau mengampuni nyawa Ling Yun. Lei Ling Yun berlutut di tanah sambil mengeluarkan suara keras di bawah tatapan semua orang yang tercengang dan berkata dengan suara gemetar. Zuawan menatap Lei Ling Yun dengan tenang. Lei Ling Yun ini kejam dan tak kenal ampun, sombong dan mendominasi, dan tidak memiliki belas kasihan di dalam hatinya. Liar tidak melakukan apa-apa, hanya karena dia ingin pergi bersamanya, dia menyiksa Liar sampai mati dan bahkan ingin Liu Cheng Feng dikuburkan bersamanya. Zuawan membenci orang yang tidak berperasaan seperti itu di dalam hatinya. Dia harus membunuh Lei Ling Yun ini tanpa ragu. Lei Ling Yun merasakan niat membunuh di mata Zuawan. Dia dengan tegas mengeluarkan jimat Giyok dan merobeknya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di tempat. Itu sebenarnya adalah jimat penumpahan jangkrik emas. Lei Ming ini benar-benar sangat menghargai Lei Ling Tian, bahkan meninggalkan jimat pelarian yang sangat berharga itu kepada Lei Ling Tian. Bai Li Qiuling bergumam pada dirinya sendiri, sedikit keterkejutan terlihat di matanya yang indah. Zuawan mengerutkan kening. Jimat penumpahan jangkrik emas itu memang luar biasa. Setelah Lei Ling Tian mengaktifkannya tadi, dia sama sekali tidak dapat menangkap aura Lei Ling Tian, yang menyebabkan Lei Ling Tian melarikan diri begitu saja. Namun, Zuawan juga tidak keberatan. Utang Lei Ling Tian, dia pasti akan melunasinya. Ketika saatnya tiba, dia akan secara pribadi pergi ke perusahaan perdagangan Violent Thunder. Saya Bai Li Qiuling dari perusahaan dagang Spirit Phoenix, salam hormat untuk Tuanku. Bolehkah saya mengetahui nama terhormat Tuanku? Bai Li Qiuling maju ke depan untuk mengjilat, matanya yang indah penuh dengan semangat, dan di saat yang sama, juga terdapat rasa hormat yang mendalam. Aku ingat kamu tadi ingin membeli temanku. Zuawan tidak menjawab Bai Li Qiuling, tetapi mengganti topik pembicaraan. Jantung Bai Li Qiuling tiba-tiba berdebar kencang. Dia buru-buru mengeluarkan token dan berkata, Tuanku, tenangkan amarahmu. Aku hanya bercanda tadi. Ini adalah token transfer dari urat kristal asal Dao Surgawi bermutu tinggi di barat laut wilayah Iblis. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf Qiuling karena bercanda tadi. Zuawan tidak berdiri dalam upacara, menyimpan token itu dengan hati nurani yang bersih, diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa Bai Li Qiuling ini benar-benar kaya dan sombong. Gadis ini baru saja memberi Lei Ling Yun urat kristal asal Dao Surgawi bermutu tinggi, dan sekarang dia benar-benar bisa mengeluarkan yang lain. Kekayaan ini benar-benar tak tertandingi. Melihat Zuawan menerima token tersebut, Bai Li Qiuling menghela nafas lega, lalu berkata dengan antusias, Tuanku, perusahaan dagang Spirit Phoenix kami adalah salah satu dari empat perusahaan dagang besar di wilayah Iblis. Jika Tuanku punya waktu, Anda dapat datang ke kantor pusat perusahaan dagang Spirit Phoenix kami untuk berkunjung. Ini adalah token masuk kantor pusat perusahaan dagang Spirit Phoenix kami. Selama Tuanku ingin datang ke perusahaan perdagangan Spirit Phoenix, Anda dapat memasuki perusahaan perdagangan Spirit Phoenix dengan lancar dengan token ini. Pada saat itu, Qiuling pasti akan menghibur Tuanku dengan baik. Zuawan juga menerima token milik Bai Li Qiuling. Meskipun dia tidak berniat pergi ke perusahaan perdagangan Spirit Phoenix, dia tidak bisa menolak karena Bai Li Qiuling sangat antusias. Nona Bai Li, saya masih harus mengurus beberapa hal di perusahaan perdagangan Thunderbolt, jadi saya tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Selamat tinggal. Zuawan menangkupkan kedua tangannya ke arah Bai Li Qiuling, kemudian dia membawa Lier dan berjalan menuju kantor pusat perusahaan perdagangan Thunderbolt. Meskipun dia tidak tahu lokasi kantor pusat perusahaan perdagangan Thunderbolt, Lier tahu. Bagaimanapun, dia adalah anggota perusahaan perdagangan Thunderbolt. Melihat kepergian Zuawan, senyum di wajah Bai Li Qiuling pun sirna. Nona, orang ini akan membalas dendam terhadap perusahaan perdagangan Thunderbolt. Seorang pria parubaya di samping Bai Li Qiuling berkata dengan ekspresi serius. Orang ini terlalu sombong. Meskipun dia juga seorang ahli tahap pemecah langit setengah langkah, perusahaan perdagangan petir juga memilikinya. Selain itu, kantor pusat perusahaan perdagangan petir dipenuhi dengan berbagai lapisan pembatasan. Jika orang ini memasuki perusahaan perdagangan petir sendirian, maka aku khawatir dia tidak akan bisa pergi. Seorang lelaki tua lainnya menimpali. Bawahan di samping Bai Li Qiuling berbicara satu demi satu, dan pada dasarnya mereka telah menjatuhkan hukuman mati kepada Zwa Wen. Mereka merasa bahwa Zwa Wen melebih-lebihkan kemampuannya dan benar-benar pergi menerobos masuk ke perusahaan perdagangan Thunderbolt sendirian. Orang ini memang sombong. Aku akan kembali dan melapor kepada leluhur. Jika memungkinkan, aku akan meminta leluhur untuk menyelamatkan nyawa orang ini. Dengan begitu, orang ini akan sangat berterima kasih kepada perusahaan perdagangan Spirit Phoenix kita, dan bahkan mungkin saja dia bisa bergabung dengan perusahaan perdagangan Spirit Phoenix kita. 3533. Pelindung Tanduk Ilahi Di dalam istana Iblis Suci, di sebuah istana yang megah, seorang pria berbaju hijau berlutut di tanah, gemetar. Di depan pria berbaju besi hijau itu berdiri seorang pria tua berjubah panjang. Orang tua ini memiliki tanduk yang sangat kecil di kepalanya, dan ekspresinya dingin. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki-iblis yang sangat mengerikan. Ki-iblis di tubuh lelaki tua ini benar-benar terlalu mengerikan. Seluruh istana tampaknya akan runtuh di bawah pengaruh ki-iblis ini. Pria berbaju hijau itu berlutut di sana, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia bahkan tidak berani menatap lelaki tua ini. Ini karena dia tahu bahwa lelaki tua berjubah panjang di depannya ini adalah tokoh penting di istana Iblis Sein. Dia adalah pelindung Tanduk Ilahi, peringkat kedua di antara lima pelindung istana Iblis Sein. Kultivasi pelindung Tanduk Ilahi sangat mengerikan. Dikatakan bahwa ia telah mencapai puncak wabah ketiga, dan berada di urutan kedua setelah Santo Iblis dan Pelindung Agung. Reputasi dan statusnya sangat tinggi. Maksudmu kau bertemu dengan seorang elit alam penghancur surga setengah langkah di kota surgawi suci Iblis. Dan dia adalah seorang kultivator tunggal. Punggung pelindung Tanduk Ilahi menghadap ke pria berbaju hijau. Suaranya tenang dan mengandung nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Hati lelaki berbaju hijau itu bergetar sedikit, lalu dia mengangguk setuju. Dan kau bahkan mengancam akan menangkapnya, dan bahkan menyerangnya. Pelindung Tanduk Ilahi melanjutkan, suaranya mengandung jejak tirani. Seluruh tubuh lelaki berbaju hijau itu bergetar, dan dia hanya bisa menguatkan diri dan menyetujuinya. Wah! Kekuatan mengerikan menyapu, dan pria berbaju hijau itu langsung memuntahkan seteguk darah. Dia terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Dela Pelindung! Aku! Tolong ampuni nyawaku! Pada saat ini, Pelindung Tanduk Ilahi telah berbalik, dan tatapannya sangat dingin saat dia menatap pria berbaju hijau itu. Rambut pria berbaju hijau itu berdiri tegak, dan tubuhnya terus berkedut dan kejang karena rasa sakit yang hebat. Huff! Beraninya kau memprovokasi seorang elit alam pemecah langit setengah langkah, dan kau bahkan menggunakan nama Istana Iblis Suci. Kau benar-benar aib bagi Istana Iblis Suciku. Patahkan lenganmu yang tersisa dan temukan kultifator itu. Setelah itu, kau bisa pergi dan meminta hukuman. Jika kau tidak bisa mendapatkan pengampunan dari rekan kultifator itu, maka pilihlah untuk bunuh diri. Jika tidak, kau akan lihat apa yang bisa kulakukan. Suara pelindung tanduk ilahi terdengar sangat tenang, tetapi matanya yang dalam mengandung niat membunuh yang mengerikan. Seolah-olah sepasang mata ini berasal dari neraka. Pria berbaju hijau itu sangat takut hingga ia membungkuk. Para penegak tanduk dewa bertugas menegakkan hukum di Istana Suci Iblis. Metode mereka sangat kejam. Meskipun ia adalah seorang master puncak, ia masih takut dengan metode para penegak tanduk dewa. Puci. Lelaki berbaju hijau itu dengan tegas, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Bawahan ini adalah isis-isis translation. Hanya saja bawahan ini tidak tahu di mana Tuhan itu sekarang. Pria berbaju hijau itu menahan rasa sakit dan berkata dengan suara rendah. Apakah terjemahan bintang-bintang? Apakah adalah terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan-terjemahan? Apakah adalah terjemahan? Apakah adalah-adalah apakah terjemahan? Adalah terjemahan tanduk? Apakah adalah terjemahan? Apakah adalah-apakah adalah terjemahan? Terlebih lagi, perusahaan perdagangan Violent Thunder telah menyiapkan formasi besar pemecah surga setengah langkah. Jika orang ini menerobos masuk, aku khawatir peluangnya akan berpihak padanya. Tuhan-Tuhan, apakah-apakah-apakah yang akan mati? Apakah Tuhan, apakah-apakah terjemahannya? Mengapa aku harus minta maaf pada orang yang sudah mati? Pria berbaju hijau itu tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata. Bodoh, penguasa alam surga setengah langkah sangat dicari kemanapun mereka pergi. Istana Iblis Suci kita tidak terkecuali. Ketika orang ini dalam bahaya di perusahaan perdagangan petir, aku akan muncul dan kau akan meminta maaf. Rekan kultifator itu tidak akan merendahkan dirinya untuk berurusan denganmu, dan dia akan berterima kasih kepada Istana Iblis Suci kita. Pada saat itu, dia akan bergabung dengan Istana Iblis Suci kita. Kata pelindung tanduk ilahi dengan tenang. Dela pelindung itu bijaksana. Tria berbaju biru itu menghela napas lega. Dari kata-kata pelindung tanduk ilahi, dia dapat melihat bahwa pelindung tanduk ilahi bermaksud melindunginya, dan pada saat yang sama melibatkan kultifator independen alam penghancur surga setengah langkah itu. Mengenai lengannya yang terputus, yang harus dia lakukan hanyalah memonsumsi sedikit energi asalnya dan dia akan dapat memulihkannya dengan lancar. Selama dia tidak kehilangan nyawanya, ini adalah masalah kecil. Ikuti aku ke perusahaan perdagangan Thunderbolt. Mata pelindung tanduk ilahi bagaikan obor. Ia melambaikan tangan kanannya dan meraih pria berbaju hijau itu. Kemudian, dengan satu lompatan, ia menghilang dari tempat itu. Sementara pelindung tanduk ilahi memimpin lelaki berbaju sirah biru menuju perusahaan perdagangan petir, leluhur perusahaan perdagangan roh Phoenix memimpin beberapa orang, termasuk Bailey Kewling, menuju perusahaan perdagangan petir. Pada saat ini, perusahaan perdagangan Thunderbolt sedang panik. Suasana di perusahaan perdagangan Thunderbolt yang awalnya tenang, kini berubah sangat serius. Terlebih lagi, satu-satunya formasi alam penghancur surga setengah langkah di perusahaan perdagangan petir juga telah diaktifkan. Melihat dari jauh, orang dapat melihat bahwa perusahaan perdagangan petir menempati area luas yang diselimuti awan berkabut, dan mustahil untuk melihat dengan jelas. Di dalam perusahaan perdagangan Thunderbolt, kecuali beberapa petinggi yang keluar untuk melakukan sesuatu, hampir semuanya berkumpul di aula pertemuan. Presiden Thunderbolt Trading Fong saat ini, Lei Ming, duduk di kepala meja dengan ekspresi serius. Aura Lei Ming sangat luas. Kibumi mengalir deras di lubang hidungnya, dan dengan suara mendesing, terbentuklah dua naga kiputi. Lei Ming merupakan ahli puncak alam menghancurkan surga, dan dia bukanlah ahli puncak alam menghancurkan surga biasa. Lei Ling Yun duduk dalam posisi tak mencolok di bawah, kepalanya terkulai, ekspresinya putus asa dan takut. Dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Presiden, apa yang terjadi? Mengapa kau memanggil kami terburu-buru, dan bahkan mengaktifkan formasi di perusahaan perdagangan? Di aula pertemuan, para petinggi semuanya terkejut dan bingung ketika mereka melihat Lei Ming begitu berhati-hati. Mereka semua memiliki firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Lei Ming melotot tajam ke arah Lei Ling Yun, lalu berkata dengan suara berat, Ling Yun secara tak sengaja telah memprovokasi seorang ahli alam penghancur surga setengah langkah di kota surgawi Dewa Iblis. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh ruang pertemuan menjadi riuh seperti penggorengan. Apa, ahli alam penghancur surga setengah langkah? Apa yang terjadi dengan Tuan Muda Lei? Dia benar-benar memprovokasi ahli seperti itu. Bukankah ini menimbulkan masalah bagi perusahaan perdagangan kita. Ahli alam penghancur surga setengah langkah. Tuan Muda Lei, apakah Anda tidak memiliki ketertarikan pada ahli seperti itu? Kamu benar-benar berani memprovokasi dia. Petik 2, petik 2. Para petinggi di aula pertemuan itu semua melotot marah. Mereka semua tahu bahwa ketika Lei Ling Yun berada di kota surgawi Iblis, dia sering membuat masalah, mengandalkan nama perusahaan perdagangan petir. Selain itu, Lei Ling Yun sangat cerdas dan tidak pernah memprovokasi orang-orang yang memiliki latar belakang, jadi dia selalu bersikap damai. Namun kali ini, situasinya serius. Lei Ling Yun ini benar-benar memprovokasi seorang ahli alam penghancur surga setengah langkah. Ini sama saja dengan menggali kuburnya sendiri. Perusahaan perdagangan Thunderbolt mereka hanya memiliki satu ahli seperti itu. Jika ahli ini tidak menyerah dan langsung menyerang perusahaan perdagangan Thunderbolt mereka, itu akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi perusahaan perdagangan mereka. Baiklah, kau tidak perlu menyalahkan Ling Yun. Yang terpenting adalah ahli itu menyembunyikan kultivasinya sendiri dan mengambil inisiatif untuk mencampuri urusan pribadi Ling Yun. Itulah sebabnya ini terjadi. Wajah Lei Ming menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Ruang pertemuan langsung menjadi sunyi. Meskipun banyak petinggi sangat tidak puas dengan cara Lei Ling Yun melakukan sesuatu, perusahaan perdagangan Thunderbolt bagaimanapun juga adalah kedaulatan keluarga Lei. Terlebih lagi, perusahaan perdagangan petir saat ini hanya memiliki satu ahli alam penghancur surga setengah langkah dan itu adalah kepala keluarga Lei. Di perusahaan perdagangan petir, keluarga Lei dapat dikatakan mampu menutupi langit dengan satu tangan dan mereka tidak berani menyinggung keluarga Lei. Di aula, seorang pria parubaya berdiri dan bertanya dengan suara yang dalam, Presiden, Anda telah membuatnya begitu hebat sekarang. Bukankah itu berarti pakar itu akan secara pribadi datang ke perusahaan perdagangan Thunderbolt? 3534. Lei Longyin. Presiden, memulai perang secara gegabu dengan seorang ahli setengah-setengah alam penghancur surga sungguh tidak bijaksana. Bahkan jika perusahaan perdagangan Thunderbolt kita menang, kita mungkin harus membayar harga yang sangat mahal juga. Ini benar-benar bencana yang menghancurkan bagi perusahaan perdagangan Thunderbolt kita. Semoga Presiden berpikir dua kali sebelum bertindak. Di aula, seorang pria lain berdiri dan mendesak. Kalian semua tenang saja, saya juga tidak ingin memulai perang. Jika orang ini bergegas ke Thunderbolt Trading Company, maka aku akan menjelaskannya dengan jelas dan meminta maaf. Jika dia masih tidak mau menerima, maka kita hanya bisa bertemu di medan perang. Kata Tunder Kree dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas masuk dari pintu. Sosok itu adalah seorang pelayan yang melapor. Tuanku, di luar perusahaan perdagangan Thunderbolt, ada seorang kultifator yang mengaku sebagai Zwawen datang untuk menemui Tuan Lei untuk menagih hutang. Para pengawal perusahaan dagang bergerak untuk mencegat orang ini, tetapi mereka semua ditundukan oleh orang ini. Kata pelayan itu dengan suara gemetar. Datangnya cepat sekali, Zwawen ini sepertinya adalah pembangkit tenaga listrik setengah langkah dari alam pemecah langit yang Lingyun singgung. Tunder Kree berdiri dan berkata dengan sedikit perubahan ekspresi. Wajah Lei Lingyun bahkan menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia menatap Tunder Kree, matanya penuh dengan permohonan. Pada saat yang sama, jimat biokomunikasi di pinggang Tunder Kree juga menyala. Dia membuka jimat biokomunikasi, matanya menampakkan cahaya tajam saat dia berkata, ayo keluar, leluhur sudah keluar dari pengasingan dan tiba di perusahaan dagang. Dengan adanya leluhur di sekitar, Zwawen ini tidak akan berani bertindak tidak bermoral di perusahaan perdagangan Tunderbolt kita. Juga, bahwa serta Liu Cheng Feng, si tua bangka itu. Si tua bangka ini benar-benar membesarkan seorang putri yang baik. Seperti yang dikatakannya, Tunder Kree membawa semua orang keluar dari ruang pertemuan. Dan para eselon atas di aula itu semua memperlihatkan ekspresi lega ketika mendengar leluhur telah kembali dari pengasingan. Menghadapi ahli seperti ini yang berada di alam pemecah langit setengah langkah, mereka benar-benar agak bingung. Sekarang, hanya leluhur perusahaan dagang yang memiliki kualifikasi untuk berbicara langsung dengan Zwawen itu. Zwawen berdiri di depan Tunderbolt Trading Company. Perusahaan perdagangan petir ini dibangun di atas pegunungan yang sangat besar. Konon, pegunungan ini akan disambar petir sepanjang tahun, maka dari itu nama perusahaan perdagangan petir juga diambil dari namanya. Zwawen sudah memasuki gerbang gunung perusahaan dagang di kaki gunung, dan para penjaga yang menjaga gerbang gunung telah lama disingkirkan olehnya. Balik gerbang gunung terdapat tangga batu giyok putih yang mengarah langsung ke kantor pusat perusahaan perdagangan Tunderbolt di puncak gunung. Zwawen berjalan perlahan sementara Lier mengikutinya dari dekat. Pada saat ini, Lier tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya. Dia akhirnya menyaksikan kekuatan tertinggi dari pembangkit tenaga listrik legendaris setengah langkah Breaking Heaven Tier. Zwawen bahkan tidak perlu melakukan apapun saat memasuki perusahaan perdagangan Tunderbolt. Para penjaga yang mencoba menghentikannya jatuh ke tanah satu demi satu. Dia tahu bahwa ini semua Rekan Taois, silakan berhenti di sini. Tepat saat Zwawen berjalan perlahan di tangga batu giyok putih dengan tangan di belakang punggungnya, sebuah suara tua dan berwibawa terdengar dari kejauhan. Suara mendesing. Dalam sekejap, sebelum suara itu benar-benar menghilang, sesosok tubuh telah mendarat di tangga 10 meter di depan Zwawen. Ini adalah seorang lelaki tua berjanggut panjang. Ia mengenakan jubah linen, dan kerutan di wajahnya dipenuhi bintik-bintik penuaan. Sekilas, ia tampak seperti lelaki tua yang sedang sekarat dengan satu kaki di dalam peti mati. Zwawen dengan hati-hati mengamati lelaki tua di depannya dengan tatapan aneh. Aura lelaki tua di depannya sangat aneh. Meskipun tampaknya aura itu adalah aura tahap awal wabah pertama, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa aura lelaki tua itu tampaknya kurang vitalitas, dan tubuhnya penuh dengan kikematian. Orang tua ini belum sepenuhnya sembuh dari wabah pertama, wabah bumi. Kemajuannya belum cukup sempurna, menyebabkan umurnya rusak. Saya khawatir dia tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Zwawen berpikir dalam hati. Dia bisa melihat masalah dengan lelaki tua itu sekilas dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Zwawen menggelengkan kepala dan membuat lelaki tua itu sangat tidak senang. Tepat saat dia hendak berbicara, lebih dari sepuluh orang berjalan menuruni tangga batu giyok putih di atas, dipimpin oleh seorang pria paruh baya yang kekar. Lei Lingyun mengikuti dari belakang pria paruh baya itu. Ketika dia melihat Zwawen, kakinya langsung lemas dan dia tidak berani menatap Zwawen. Lier tidak perlu mengatakan apa-apa. Dia bisa menebak bahwa pria paruh baya ini seharusnya adalah presiden perusahaan perdagangan Thunderbolt, Lei Ming. Lei Ming memberi hormat kepada leluhur. Lei Ming bergegas maju dengan gembira dan membungkuk kepada lelaki tua itu. Orang-orang di belakang Lei Ming juga melangkah maju dan membungkuk. Mata mereka penuh dengan rasa hormat. Leluhur perusahaan perdagangan petir, Lei Longyin hanya mengangguk, lalu tatapannya tertuju pada Zwawen, menampakkan ekspresi terkejut. Entah kenapa, dia sebenarnya tidak bisa melihat kultifasi spesifik dari pemuda di depannya. Terlebih lagi, pemuda di depannya tampak agak terlalu muda. Meskipun para kultifator dapat mengubah penampilan mereka untuk mempertahankan kemudaan mereka, aura lelaki tua itu sulit disembunyikan. Namun, aura perubahan kehidupan di tubuhnya sulit disembunyikan, dan dia yakin bahwa pemuda di depannya pasti berusia kurang dari 10 ribu tahun. Apakah seorang kultifator alam pemecah surga setengah langkah yang masih muda seperti itu benar-benar ada? Meskipun Lei Longyin tidak mempercayainya dalam hatinya, dia tetap tidak lengah. Bagaimanapun, dia tidak dapat melihat kultifasi spesifik Zwawen. Terlebih lagi, dia juga berpikir bahwa pemuda di depannya masih muda. Bahkan jika dia benar-benar memiliki kultifasi alam pemecah langit setengah langkah, dia mungkin berada di level yang sama dengannya. Dan perusahaan perdagangan Thunderbolt yang dia ikuti berisi formasi alam pemecah surga setengah langkah. Meskipun hanya pada tingkat dasar, itu lebih dari cukup untuk menjebak seorang kultifator First Blight. Saya Lei Longyin dari perusahaan perdagangan Thunderbolt. Saya bertanya-tanya mengapa rekan Daois datang mengunjungi perusahaan perdagangan Thunderbolt saya. Lagi pula, kau tidak hanya menerobos masuk ke perusahaanku, tetapi kau juga melukai orang-orangku. Apa maksudnya ini? Lei Longyin berdiri di sana, dan aura kuat meletus dari tubuhnya, menyebabkan tekanan di sekitarnya meningkat tajam. Zwawen mengamati Lei Longyin dan sedikit mengernyit. Sikap Lei Longyin benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri dan perusahaan perdagangan Thunderbolt. Mengapa saya datang ke Thunderbolt trading firm? Bukankah Lei Ming memberitahumu? Apakah Anda ingin saya mengatakannya lagi? Tanya Zwawen acuh tak acuh. Lei Longyin menatap Zwawen yang tenang di bawah auranya dengan heran. Dia tahu bahwa dia telah salah menilai. Pemuda di depannya mungkin benar-benar seorang kultifator alam pemecah surga setengah langkah. Lei Lingyun, keluarlah. Lei Longyin menarik kembali auranya dan berteriak di belakangnya. Meskipun dia tidak menyukai Zwawen, bukan berarti dia bodoh. Jika itu bukan pilihan terakhir, dia tidak ingin berhadapan langsung dengan seorang kultifator alam pemecah surga setengah langkah. Lei Lingyun gemetar seluruh tubuhnya, tetapi pada akhirnya, dia tetap berjalan keluar dengan gemetar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menentang perintah leluhur. Kalau tidak, dia akan bersenang-senang. Apa? Lei Longyin menamparkan Lei Lingyun ke tanah tanpa menahan diri dan berkata dengan dingin, kau sendiri yang melakukannya, jadi kau harus menanggung akibatnya. Mengapa kau tidak meminta maaf kepada rekan Daois ini? Tuan Zwo, Lingyun sempat kebingungan. Saya berharap Tuan dapat mengampuni nyawa saya demi leluhur. Lei Lingyun meminta maaf dengan rendah hati. Lei Longyin mengangguk, lalu menangkupkan kedua tangannya ke arah Zwo Wen dan berkata, Rekan Daois, Lingyun sudah meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Saya rasa masalah ini bisa dianggap sebagai kesalahpahaman, dan Anda tidak perlu menyimpannya dalam hati. Zwo Wen berdiri di tempat dan menatap Lei Longyin dengan dingin. 3.535 Lei Lingyun memegangi pipinya dan menggigil saat dia menyusut ke samping, tetapi dia mendesapelan dalam hatinya. Meskipun dia telah ditampar dengan kejam oleh Lei Longyin, dia tahu bahwa Lei Longyin sedang membantunya. Dengan kekuatan Lei Longyin dan fondasi perusahaan dagang guntur perkasa, dia yakin bahwa betapapun beraninya Zwo Wen ini, dia tidak akan mengambil risiko menyinggung perusahaan dagang guntur perkasa dan Lei Longyin untuk membunuhnya. Bagi Lei Lingyun, menukar tamparan dengan nyawa bisa dikatakan merupakan kesepakatan yang sangat bagus. Senior, anak saya memang sedikit gegabu sebelumnya, tetapi dia sudah meminta maaf, dan Anda juga telah memberinya pelajaran sebelumnya. Saya pikir masalah ini harus diselesaikan seperti ini. Lei Ming yang tadinya diam, kini tampil dan mulai meredakan keadaan. Dengan Lei Longyin, pembangkit tenaga listrik setengah langkah alam pendobrak surga ini, yang mendukungnya dari belakang, ketakutan Lei Ming terhadap Zwo Wen telah lama sirna. Pada saat ini, dia telah mendapatkan kembali martabat sebagai presiden perusahaan perdagangan, dan menghadapi Zwo Wen, nadanya normal, dan dia berbicara terus terang dengan penuh keyakinan. Apa? Tepat saat Lei Ming hendak berbicara tanpa henti dan menganalisis untung ruginya Zwo Wen yang menerobos masuk ke perusahaan perdagangan Mighty Thunder, sebuah telapak tangan mendarat di pipinya tanpa peringatan, dan tamparan keras terdengar di tempat. Putong. Lei Ming terbanting ke tanah, seluruh tubuhnya merangkak, darah mengalir dari mulut dan hidungnya, dan banyak giginya yang tanggal. Seluruh tubuhnya berkedut, dan dia sudah lebih banyak kehabisan nafas daripada bernapas. Orang yang menyerang tentu saja Zwo Wen, dan serangan Zwo Wen begitu kejam, hampir saja menghajar Lei Ming hingga keambang kematian. Lingkungan sekitarnya sunyi, dan tidak seorang pun melihat lintasan serangan Zwo Wen, dan Lei Ming tergeletak di tanah seperti anjing mati. Mereka semua terkesiap, dan mereka semua menyadari betapa kuatnya pemuda yang tampaknya tidak berbahaya di hadapan mereka ini. Sementara itu, Lei Ling Yun yang tadinya merasa lega, kembali ketakutan saat melihat ayahnya dipukuli hingga babak belur. Kakinya gemetar hebat, dan ia merasa seperti dalam kekacauan. Nenek moyangnya telah keluar, dan formasi setengah langkah heaven-breaking tier milik Mighty Thunder Trading Company telah diaktifkan, tetapi orang di depannya ini masih begitu tidak terkendali. Pupil mata Lei Longyin mengecil. Tadi, ketika Zwo Wen menyerang, dia menangkap jejak lintasannya, tetapi sangat samar. Saat dia bereaksi, Lei Ming sudah dipukuli sampai babak belur. Mata Lei Longyin menunjukkan sedikit ketakutan. Ia mulai curiga bahwa pemuda ini tidak hanya berada di tahap awal wabah pertama. Kemungkinan besar ia berada di tahap pertengahan atau akhir wabah pertama. Memikirkan kemungkinan ini, wajah Lei Longyin menjadi semakin buruk. Dia mengutuk Lei Ling Yun dalam hatinya. Orang macam apa yang telah dia sakiti. Tentu saja, bahkan jika Zwo Wen benar-benar berada di tahap tengah atau akhir dari penyakit pertama, meskipun Lei Longyin akan waspada, dia tidak akan takut. Meskipun dia baru berada di tahap awal wabah pertama, perusahaan perdagangan Violent Thunder masih memiliki formasi Heaven Break setengah langkah. Selain itu, dia juga memiliki kartu truf yang kuat. Jika dia menggunakan kartu truf tersebut, dia dapat melukai seorang kultifator wabah pertama tahap akhir dengan serius. Namun, harga untuk menggunakan kartu truf ini agak terlalu tinggi. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Lei Longyin tidak ingin menggunakannya. Rekan Taoise, jika Anda memiliki permintaan, beritahu saya saja. Tidak perlu menyerang seorang junior, itu tidak sopan. Mata Lei Longyin menyipit. Dia melambaikan lengan bajunya dan menangkap Lei Ming yang setengah mati. Dia mengeluarkan pil dewa dan memberikannya kepada Lei Ming, lalu menyerahkannya kepada orang-orang di belakangnya untuk dirawat. Zua Wen tidak menghentikannya. Dia tidak datang ke perusahaan perdagangan Violent Thunder untuk membuat masalah, tetapi untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Pada saat yang sama, dia tidak berencana untuk membiarkan Lei Lingyun tetap hidup. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh, permintaanku sangat sederhana. Salah satunya adalah membebaskan Liu Cheng Feng. Lei Longyin menganggup dan berkata, ini mudah. Setelah itu, Lei Longyin melambaikan tangannya dan orang-orang di belakangnya turun. Setelah beberapa saat, mereka membawa Liu Cheng Feng keluar. Pada saat ini, Liu Cheng Feng merasa sangat malu. Tubuhnya penuh luka dan auranya lemah. Dia diikat dengan tali emas dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Lier, yang berdiri di samping Zua Wen, melihat keadaan Liu Cheng Feng yang menyedihkan dan menangis dalam kesedihan. Dia tampak seperti wanita cantik yang sedang menangis. Kalian cukup cepat. Tatapan mata Zua Wen dingin. Lei Lingyun baru saja melarikan diri, tetapi Liu Cheng Feng sudah ditangkap dan disiksa sampai sejauh ini. Jelas bahwa perusahaan perdagangan Violent Thunder tidak memiliki niat baik sejak awal. Aku membawa Liu Cheng Feng kepadamu. Aku bisa melepaskannya, tetapi kamu harus bersikap bijaksana dan mundur. Di masa depan, kita tidak akan saling mengganggu. Kata Lei Longyin. Kau memukulinya seperti ini dan membiarkannya pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Zua Wen mencibir. Lalu apa yang kau inginkan? Lei Longyin mengerutkan kening. Saya punya lebih dari satu permintaan. Pertama, bebaskan Liu Cheng Feng. Kedua, biarkan Lei Lingyun bunuh diri di depan liar sebagai permintaan maaf. Ketiga, perusahaan perdagangan Thunderbolt Anda perlu memberi saya kompensasi atas trauma mental saya. Saya akan memberi Anda diskon, 10 urat kristal asal hukum surgawi tingkat tertinggi. Kata Zua Wen acuh tak acuh. Begitu dia mengatakan ini, terdengar desahan nafas dari belakang Lei Longyin. Wajah Lei Longyin menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, mengapa kamu tidak merampok saja. 10 urat kristal asal hukum surgawi tingkat tertinggi. Urat kristal asal hukum surgawi kelas tertinggi sangatlah berharga. Bahkan perusahaan perdagangan guntur kejam mereka tidak memiliki banyak urat. Zua Wen ini benar-benar membuka mulutnya dan meminta 10 urat kristal asal hukum surgawi kelas tertinggi. Permintaan ini terlalu banyak. Lagi pula, anak ini benar-benar meminta Lei Lingyun untuk bunuh diri di depan Lier. Lei Longyin tidak bisa menyetujui permintaan ini. Bagaimanapun juga, Lei Lingyun adalah keturunan langsungnya. Darahnya mengalir di tubuhnya. Bagaimana mungkin dia bisa melihat Lei Lingyun bunuh diri di depannya? Maksudmu kau tidak setuju, kata Zua Wen sambil tersenyum dingin. Huff, permintaan Anda terlalu banyak, kecuali. Berbicara sampai di sini, Lei Longyin tiba-tiba mengeluarkan jimat emas. Jimat itu segera membungkus kelompok mereka di dalamnya dan menghilang dari tangga. Perusahaan perdagangan petir ganas ini benar-benar kaya dan sombong. Ini sebenarnya adalah jimat penumpahan Jangkrik lainnya. Zua Wen tidak terkejut dengan kepergian Lei Longyin dan yang lainnya. Atau lebih tepatnya, dia sengaja membiarkan Lei Longyin pergi. Dia butuh alasan untuk berurusan dengan perusahaan perdagangan Violent Thunder. Dan alasannya baginya adalah bahwa perusahaan perdagangan guntur kekerasan mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Selama Violent Thunder Trading Company menyerang lebih dulu, maka dia berada di pihak yang masuk akal. Bahkan jika Istana Iblis Zain datang, dia tidak akan salah. Rekan Taoist, awalnya kita memiliki kemungkinan untuk menyelesaikan ini dengan damai. Sayangnya, Anda yang bertindak terlalu jauh. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Pada saat ini, suara dingin Lei Longyin datang dari markas besar perusahaan perdagangan guntur kekerasan di puncak gunung. Akan tetapi, suara Lei Longyin dengan cepat tenggelam oleh suara guntur yang mengerikan. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit di atas gunung. Kilatan petir ini berwarna merah tua, seperti semacam energi hukuman petir. Kilatan petir ini membawa energi yang aneh dan mengerikan. Pegunungan tempat perusahaan perdagangan petir kejam berada disebut Pegunungan Hukuman Petir. Geografi pegunungan ini diselimuti oleh energi hukuman petir yang mengerikan sepanjang tahun. Lokasi tempat Violent Thunder Trading Company berada kebetulan terhindar dari semua energi petir. Itu adalah inti dari Pegunungan Thunder Punishment dan juga tempat yang paling aman. Justru karena lokasi perusahaan dagang guntur kekerasan itulah ia dikenal sebagai perusahaan yang paling sulit diserang di antara keempat perusahaan besar. Hal ini dikarenakan guntur turun di sini sepanjang tahun, dan perusahaan perdagangan guntur yang kejam memiliki metode untuk menarik guntur. Mereka mengumpulkan kekuatan guntur dari Pegunungan Hukuman Guntur sepanjang tahun dan memadatkannya di sebuah lembah di Pegunungan tersebut. Setelah bertahun-tahun terkumpul, guntur di lembah itu sangat menakutkan. Dikatakan bahwa bahkan jika seorang kultifator belai tingkat pertama secara tidak sengaja melangkah masuk, mereka bisa terluka parah atau bahkan mati. 3536 Ledakan Lei Longin mengandalkan energi petir yang telah terkumpul di lembah hukuman petir selama bertahun-tahun. Begitu energi itu dilepaskan, dia tahu bahwa Zhuawan pasti akan mati. Namun, pangkalan yang dibangun oleh perusahaan perdagangan Thunderbolt selama bertahun-tahun mungkin akan hancur. Hanya istana inti, yang berada di posisi paling aman, yang mungkin akan bertahan. Setelah pertempuran ini, Thunderbolt Trading Company mungkin akan kehilangan penghalang alami terkuat mereka. Ini akan menjadi pukulan telak bagi Thunderbolt Trading Company. Namun, Lei Longin tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia sudah tahu bahwa kekuatan Zhuawan seharusnya lebih tinggi darinya. Jika dia bertarung langsung dengan Zhuawan, kemungkinan dia akan kalah terlalu tinggi. Dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Ledakan 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 Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari kedalaman pegunungan. Itu seperti banjir yang meletus dari bendungan yang runtuh. Itu sangat dahsyat dan mengerikan. Tangga batu giyok putih di bawah kaki Zhuawan runtuh total. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah seperti aliran air yang tak berujung, langsung menenggelamkan Zhuawan dan liar. Ekspresi Zhuawan sedikit berubah. Tanpa berpikir panjang, dia membawa liar ke dunia luar. Cahaya ungu melonjak di sekujur tubuhnya, melindunginya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Apakah ini yang diandalkan Lei Longin? Zhuawan mengerutkan kening di tengah-tengah energi petir yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat terkejut ketika melihat bahwa seluruh pegunungan hukuman petir diselimuti oleh petir yang mengerikan ini. Keributan di pegunungan hukuman guntur terlalu besar. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip, seperti bintang baru yang menyilaukan, menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Itulah energi petir dari lembah hukuman guntur. Lei Longin itu benar-benar memicu lembah hukuman guntur. Orang ini. Di langit berbintang yang berjarak miliaran mil dari pegunungan Thunder Punishment, pelindung tanduk ilahi, yang awalnya sedang terburu-buru, melihat kilatan petir yang mengerikan di kejauhan dan tanpa sadar berhenti. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ria berbaju besi biru yang dipegangnya juga terkejut. Lembah hukuman petir terlalu terkenal di wilayah iblis. Lembah itu adalah kartu truf terkuat dari perusahaan perdagangan petir. Bahkan istana suci iblis pun waspada terhadap zona bahaya alam ini. Namun sekarang, tander punishment vali benar-benar meledak. Jelas, Thunderbolt Trading Company berhadapan dengan musuh yang kuat. Kalau tidak, mereka tidak akan menggunakan kartu truf yang mahal seperti itu. Tuan Pelindung, aku khawatir perusahaan perdagangan petir telah meledakkan lembah hukuman petir untuk menghadapi tuan itu. Lembah hukuman petir ini sangat mengerikan. Kurasa sekuat apapun tuan itu, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Pria berbaju hijau itu berkata dengan hati-hati. Sang penjaga tanduk dewa tidak mengucapkan sepatah kata pun, tatapannya muram. Dia datang jauh-jauh ke sini bersama pria berbaju hijau untuk memenangkan hati Zuawen. Namun, jika dia hanya melihat mayat, bukankah dia akan datang ke sini tanpa tujuan? Dia agak tidak rela. Ayo kita pergi ke Thunderbolt Trading Company dan melihatnya. Kalau dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Kalau dia sudah mati, aku ingin melihat mayatnya. Sang penjaga tanduk dewa mendengus dingin dan terus maju. Sementara itu, di seberang perusahaan perdagangan petir, sekelompok orang lain juga tengah menatap pemandangan menakjubkan pegunungan hukuman Guntur dengan kaget. Lembah hukuman Guntur benar-benar meledak. Apakah Lei Longyin sudah gila? Pemimpin kelompok ini adalah leluhur perusahaan dagang Spirit Phoenix, Bai Li Jinglun. Dia melihat ke arah pegunungan Thunder Punishment dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Dia terlalu terkejut. Bai Li Qiuling dan yang lainnya yang berdiri di dalam kelompok itu juga terkejut. Mereka tahu segalanya tentang lembah hukuman Guntur. Mereka tahu betapa mengerikannya lembah hukuman Guntur. Leluhur, sepertinya kita datang ke sini tanpa tujuan. Aku khawatir orang itu tidak akan bisa bertahan hidup. Bai Li Qiuling menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Qiuling, kultifator nakal yang kau bicarakan setidaknya berada di tahap tengah atau tahap akhir dari wabah pertama. Kalau tidak, lelaki tua Lei Longyin itu tidak akan menggunakan lembah hukuman Guntur. Bai Li Jinglun menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sayang sekali orang ini meninggal muda. Dia terlalu impulsif. Dia bergegas maju tanpa mengetahui apapun tentang perusahaan perdagangan Thunderbolt. Sekarang ini adalah tragedi. Leluhur, apakah kita masih harus pergi? Bai Li Qiuling sedikit mengernyit. Ayo kita lihat. Namun, tidak perlu banyak orang. Kalian semua bisa kembali. Hanya Qiuling dan aku yang akan pergi melihat-lihat. Setelah Bai Li Jinglun mengirim yang lainnya pergi, dia terus memimpin Bai Li Qiuling ke perusahaan perdagangan Thunderbolt. Pada saat ini, perusahaan perdagangan petir terlalu menakutkan. Itu telah menjadi neraka petir. Zuawan telah menyingkirkan tubuh manusianya dan memanggil dopelgangernya untuk melawan petir. Tubuh suci pangu terlalu kuat. Meskipun petir itu menakutkan, itu tidak cukup untuk menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuh suci pangu tingkat menengah. Selain itu, tubuh suci pangu dapat menyerap energi yang terpancar dari petir secara terus-menerus saat disambar petir. Dengan menggunakan ini, tubuh suci pangu pun terus-menerus diperkuat. Petir dari lembah hukuman guntur mengamuk di pegunungan selama 10 hari 10 malam. Pegunungan hukuman petir yang besar diledakkan secara paksa hingga tak bersisa. Selain gunung kecil di intinya, gunung-gunung di sekitarnya telah lama menghilang dan kini menjadi kawah yang mengerikan. Sang penegak tanduk ilahi dan Baili Jinglun juga telah tiba di pinggiran pegunungan hukuman guntur. Keduanya sudah saling menyapa dan diam-diam mengamati pinggiran pegunungan hukuman guntur, menunggu petir menghilang. Baili Jinglun melirik ke arah penegak tanduk dewa yang tidak jauh darinya. Dia merasa sedikit getir. Dia tidak menyangka Istana Iblis Sein akan langsung mengirim Divine Horn Enforcer. Bukankah ini terlalu penting? Jika Zua Wen benar-benar masih hidup, dia tahu bahwa dia tidak akan mampu bersaing dengan Divine Horn Enforcer. Namun, yang membuatnya bersuka cita adalah bahwa Zua Wen jelas tidak memiliki banyak peluang untuk bertahan hidup di bawah petir yang begitu mengerikan. Di pegunungan hukuman petir, di satu-satunya gunung kecil yang tersisa, Lei Longyin meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ia melihat ke bawah ke arah petir yang perlahan menghilang di sekitarnya dan menghela nafas lega. Dia tahu segalanya sudah berakhir. Zua Wen terkutuk itu. Dia benar-benar memaksaku untuk meledakan lembah hukuman petir. Tidak apa-apa jika dia mati, tetapi dia telah menghancurkan fondasi perusahaan perdagangan petir yang telah berdiri selama bertahun-tahun. Lei Longyin mengutuk dengan getir. Namun, tak lama kemudian, Lei Longyin merasa ada yang tidak beres. Hembusan angin kencang melesat dari bawah dan tiba di depannya dalam sekejap. Aduh! Lei Longyin terkejut dan dadanya terhantam keras. Dia memuntahkan darah dan terpental. Wah! Lei Longyin mendarat di tanah. Tepat saat dia hendak berdiri, sebuah kaki tiba-tiba muncul dan mendarat tanpa ampun di dadanya, menghentakkannya kembali ke tanah. Itu kamu. Bagaimana ini mungkin? Lei Longyin memaksakan matanya untuk terbuka dan segera melihat wajah Zua Wen. Matanya terbelalak saat dia berteriak tak percaya. Di istana di gunung kecil, Lei Ming dan Lei Lingyun memimpin semua orang keluar dan melihat adegan Lei Longyin diinjak-injak oleh Zua Wen. Mereka semua ketakutan. Ayah! Apa yang terjadi? Dia! Kenapa dia tidak mati? Bahkan lembah hukuman guntur tidak membunuhnya. Lei Lingyun duduk di tanah, ketakutan setengah mati saat dia berbicara tidak jelas. 3.537 Bunuh diri Bahkan energi hukuman petir di lembah hukuman guntur tidak dapat membunuhnya. Siapa dia? Lei Ming berdiri di sana dengan linglung ketika rasa penyesalan yang kuat muncul di hatinya. Dia menyesal telah memprovokasi pemuda di depannya karena masalah Lei Lingyun. Dia merasa bangga dan berpikir bahwa perusahaan perdagangan Violent Thunder tidak terkalahkan. Tetapi sekarang, dia telah membayar harga yang mahal atas kesombongannya. Sebagian besar wilayah perusahaan perdagangan guntur kekerasan telah hancur dan pilar perusahaan, Lei Longyin, telah diinjak. Hak apa yang dimiliki perusahaan perdagangan guntur kekerasan untuk bersikap sombong sekarang? Oh sial! Terbuat dari apakah tubuh orang ini? Seluruh energi hukuman petir lembah hukuman guntur cukup untuk membunuh seorang kultifator blight tingkat pertama, tetapi orang ini terlihat baik-baik saja. Di luar reruntuhan pegunungan hukuman guntur, Baili Qiuling secara alami mengenali pemuda yang muncul di pegunungan kecil dan mengutuk untuk pertama kalinya. Baili Jinglun tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan Suawen. Orang ini jelas merupakan kekuatan yang melampaui wabah pertama. Bahkan energi hukuman petir di lembah hukuman petir tidak dapat melakukan apapun padanya. Kekuatannya terlalu mengerikan. Selain istana suci iblis, kekuatan apalagi di kota suci iblis yang dapat menghentikan orang ini. Memikirkan tentang bagaimana dia berencana merekrut orang ini, Baili Jinglun tidak dapat menahan senyum pahit. Bukankah dia melebih-lebihkan dirinya sendiri? Dia baru berada di tahap awal wabah pertama, dan kultivasi orang ini setidaknya satu tingkat lebih tinggi darinya. Kecuali dia gila, dia sebenarnya berencana untuk merekrut orang sekuat itu. Tidak jauh dari sana, pelindung tanduk dewa juga melihat pemandangan ini. Matanya menyala saat dia menatap Suawen. Awalnya dia mengira bahwa Suawen hanyalah seorang kultivator wabah pertama biasa dan kedatangannya secara langsung untuk merekrutnya sudah cukup memberinya rasa hormat, jadi dia tidak datang dengan terlalu tulus. Tetapi sekarang, matanya bersinar dan dia merasa seperti telah menemukan harta karun. Dia adalah orang terkuat ketiga di istana iblis Sein dan seorang kultivator blight tingkat ketiga. Pengetahuannya lebih tinggi dari Baili Jinglun dan Lei Longyin. Meskipun aura Suawen tersembunyi sempurna dan dia tidak dapat mendeteksi tingkat kultivasinya secara spesifik, dia tahu betapa mengerikannya lembah hukuman guntur. Energi yang meletus dari lembah hukuman petir cukup untuk membunuh semua bentuk kehidupan di bawah wabah kedua. Bahkan jika seorang pembudidaya wabah kedua dapat menahan energi tersebut, mereka tetap akan terluka. Adapun Suawen, dia tidak terluka sama sekali. Hanya kultivator blight ketiga yang bisa melakukan ini. Tanpa diragukan lagi, pelindung tanduk dewa tahu bahwa Suawen jelas merupakan kultivator wabah ketiga. Kultivator semacam inilah yang tidak dimiliki Istana Suci Iblis. Terlebih lagi, yang lebih langka lagi adalah bahwa orang ini adalah seorang kultivator nakal sejati. Nilainya benar-benar tak terukur. Sang pelindung tanduk ilahi telah mengambil keputusan. Tidak peduli berapapun harga yang harus dibayarnya, ia harus menyeret orang ini ke Istana Suci Iblis. Bahkan jika orang ini menginginkan nyawa pria berbaju hijau itu, ia akan setuju tanpa ragu. Pria berbaju besi hijau yang kehilangan kedua lengannya yang berdiri di sisi pelindung tanduk dewa tampak sangat pucat. Dia sudah melihat pikiran pelindung tanduk ilahi. Dia tahu bahwa dia tidak penting sekarang. Kemungkinan besar dia akan mati di sini, tetapi dia tidak berani melarikan diri. Jika dia melarikan diri, dia hanya akan mati lebih cepat dan itu akan menjadi kematian yang sangat menyakitkan. Pada saat ini, di pegunungan inti kecil yang tersisa dari pegunungan hukuman guntur, Lei Longyin sedang diinjak dengan kuat oleh Suawen. Lei Longyin cepat-cepat berkata, Rekan Zuo, mari kita bicara baik-baik. Apa yang terjadi tadi hanyalah kesalahpahaman. Perusahaan perdagangan guntur bersedia mengganti rugi semuanya. Kata Lei Longyin dengan tergesa-gesa. Karena pipinya diinjak-injak oleh Suawen, suaranya agak terdistorsi, tetapi dia tidak peduli. Dia memperlihatkan senyum yang dipaksakan dan memohon belas kasihan dari Suawen. Salah paham. Saya datang ke Thunder Trading Company milik Anda hanya untuk meminta penjelasan. Selama Thunder Trading Company milik Anda memberikan penjelasan yang adil, saya akan membiarkannya begitu saja. Tetapi kamu menghalangi aku lagi dan lagi, bahkan kamu hendak mengusir aku seperti aku seorang pengemis. Pada akhirnya, kau bahkan menggunakan lembah hukuman guntur untuk membunuhku. Apakah semua ini salah paham? Hari ini, aku tidak cukup kuat dan mati di lembah hukuman petir. Agaknya, itu bukan kesalahpahaman seperti yang kau katakan. Aku pantas menerimanya. Suawen mencibir. Dia datang ke Thunder Trading Company untuk meminta penjelasan. Dia bahkan belum bergerak. Namun, Thunder Trading Company berbeda. Sejak awal, mereka berpura-pura lemah di hadapannya dan kemudian langsung ingin membunuhnya dengan peluru sungguhan. Ini bukan lagi kesalahpahaman, tetapi kebencian besar terhadap hidup dan mati. Rekan Zuo, harap tenang. Saya akan menyetujui semua permintaan Anda sekarang. Dahil Lei Longyin dipenuhi keringat dingin. Dia segera memanggil Lei Lingyun. Lingyun, kemarilah dan berlututlah di hadapan senior ini. Bunuh dirimu dan minta maaf. Lei Lingyun ketakutan setengah mati. Dia tidak menyangka Lei Longyin akan menyerah begitu cepat. Terlebih lagi, dia langsung diperintahkan untuk bunuh diri di depan orang ini. Ini terlalu memalukan. Bukan di depanku, tapi di depan Liar. Kata Zuo Wen pelan. Ia melambaikan tangannya dan memanggil Liar dari dunia makro lagi. Setelah Liar muncul, matanya yang indah dipenuhi dengan kebingungan. Namun, dengan sangat cepat, Zuo Wen mengirimkan transmisi suara kepadanya dan menjelaskan situasi umumnya. Hal ini menyebabkan Liar menatap Zuo Wen dengan linglung. Dia tidak menyangka bahwa orang di depannya begitu ganas sehingga bahkan lembah hukuman Guntur tidak dapat melakukan apapun padanya. Sekarang, Patriar Perusahaan Perdagangan Guntur, Lei Longyin, berada di bawah kakinya. Betapa dasyatnya ini. Suara mendesing. Melihat nyawanya terancam, Lei Lingyun meraum marah dan melarikan diri. Akan tetapi, ia tidak berlari lama sebelum ia ditangkap oleh sebuah tangan besar. Celepuk. Zuo Wen melemparkan Lei Lingyun ke depan liar dan berkata dengan lemah, Sekarang, kamu hanya punya dua pilihan. Satu, dengarkan aku dan bunuh diri di depan liar. Aku bisa membiarkanmu bereinkarnasi. Dua, aku akan mengantarmu pergi, tetapi kamu bisa melupakan reinkarnasi. Lei Lingyun gemetar. Dia mendesah pelan dan berlutut di depan liar. Setelah meminta maaf dengan sungguh-sungguh, dia bunuh diri. Mata inda liar tampak rumit saat dia menatap Lei Lingyun yang terjatuh di depannya. Lei Ming, apa yang anda tunggu? Bebaskan Liu Cheng Feng sekarang juga. Juga, keluarkan token transfer dari 10 urat kristal asal hukum surgawi tingkat tertinggi yang tersisa dan berikan kepada Saudara Zuo. Setelah Lei Lingyun meninggal, Lei Longyin tidak menunjukkan kesedihan apapun. Sebaliknya, dia berteriak agar Lei Ming melepaskannya. Mata Lei Ming dipenuhi kesedihan. Ia menghela nafas dan membiarkan Liu Cheng Feng pergi. Kemudian, ia memberikan medali kepada Zuo Wen. Liu Cheng Feng bergegas ke sisi liar dan menghiburnya. Kemudian, dia menatap Zuo Wen dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Tuhanku, orang tua ini tidak akan pernah melupakan kebaikanmu karena telah menyelamatkan hidupku. Zuo Wen melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa Liu Cheng Feng tidak perlu bersikap sopan. Dia juga mengambil token yang diberikan Lei Ming tanpa ragu-ragu. Saudara Zuo, aku sudah memenuhi permintaanmu. Bukankah seharusnya kau membiarkanku pergi? Lei Longyin berkata sambil tersenyum. Saya tidak punya permusuhan dengan perusahaan perdagangan Thunderbolt milik Anda. Tentu saja, saya tidak berniat bertarung sampai mati dengan perusahaan perdagangan Thunderbolt milik Anda. Aku berjanji padamu bahwa aku hanya akan menghancurkanmu sekarang. Mengenai perusahaan perdagangan Thunderbolt, aku tidak akan menyentuhnya. Tatapan mata Zuo Wen dingin. Tangan kanannya membentuk jari pedang dan menunjuk ke dahi Lei Longyin. Kekuatan ilahi yang hancur muncul. Ah! Lei Longyin menjerit kesakitan. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan ilahi yang hancur melonjak di kedalaman jiwa ilahinya, tanpa ampun menghancurkan dunia jiwa ilahinya. Zuo Wen menatap dingin ke arah Lei Longyin, yang telah sepenuhnya kehilangan vitalitasnya. Dia tidak bermaksud membunuh Lei Longyin, tetapi Lei Longyin terlalu rakus. Pada akhirnya, dia bahkan mencoba membunuhnya. 3.538 Pelindung tamu Lei Ming berdiri di samping, terdiam menyaksikan Lei Longyin tewas, dengan sikap acuh-ta'acuh. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dijalani. Lei Lingyun adalah putra kesayangannya, tetapi dia hanya bisa melihatnya mati di hadapannya. Sekarang, pikirannya benar-benar kosong dan dia benar-benar lamban. Bahkan jika Zuo Wen membunuhnya, dia mungkin tidak akan terlalu mempermasalahkannya sekarang. Adapun orang-orang lainnya dari perusahaan perdagangan Thunder Rising, mereka gemetar. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, takut Zuo Wen juga akan membunuh mereka. Jangan khawatir, aku tidak menentang orang dan masalah. Alasan mengapa hal-hal berakhir seperti ini terutama karena Lei Longyin memprovokasi saya. Sekarang Lei Longyin sudah mati, semua dendam sudah berakhir. Jika ada di antara kalian yang masih belum yakin, kalian bisa datang dan menemuiku. Setelah Zuo Wen selesai berbicara, dia berencana untuk pergi bersama Liu Cheng Feng dan Li Er. Namun, sebuah sosok menghentikannya. Mata Zuo Wen tenang saat dia menatap lelaki tua berjubah panjang di depannya. Dia telah memperhatikan lelaki tua berjubah ini saat dia lolos dari kesengsaraan petir. Dia melirik lelaki berbaju zirah hijau di samping lelaki tua itu dan tahu bahwa lelaki tua ini berasal dari Istana Suci Iblis. Yang lebih mengejutkan Zuo Wen adalah bahwa kultifasi orang tua ini sangat bagus. Dia sebenarnya berada di puncak wabah ketiga. Bahkan di Istana Iblis Suci, kultifasi semacam ini merupakan posisi yang tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Istana Iblis Suci benar-benar akan mengirim orang sebesar itu. Ini agak terlalu berlebihan baginya. Selain itu, ia juga memperhatikan tim lain di bagian lain Pegunungan Hukuman Guntur. Tim itu juga terdiri dari dua orang, seorang pria tua dan seorang wanita. Wanita itu juga merupakan kenalan Zuo Wen. Dia sebenarnya adalah Baili Kiuling dari perusahaan perdagangan Spirit Phoenix yang pernah ditemuinya sebelumnya. Kultifasi orang tua ini juga tidak buruk. Dia berada di tahap awal wabah pertama. Dia mungkin adalah leluhur lama perusahaan perdagangan Spirit Phoenix, sebuah eksistensi yang setingkat dengan Lei Long Yin. Rekan Kultifator, aku tidak tahu siapa dirimu. Zuo Wen berpura-pura bingung dan menatap pelindung Tanduk Dewa di depannya. Pelindung Tanduk Surgawi tersenyum dan berkata, Rekan Kultifator, aku adalah salah satu dari lima pelindung agung Istana Suci Iblis, Pelindung Tanduk Surgawi. Kudengar bajingan ini menyerangmu tanpa pandang bulu di kota Surgawi Suci Iblis dan menyinggungmu. Ini semua salah Istana Iblis Suci kita. Kita tidak mengelola bawahan kita dengan baik. Hari ini, aku membawa makhluk keji ini ke sini untuk meminta maaf kepada Rekan Daois. Kau boleh membunuh atau menyiksa orang ini sesuka hatimu. Pria berbaju hijau itu sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemas dan dia berlutut. Bukankah mereka mengatakan bahwa pelindung Tanduk Ilahi akan membantunya? Mengapa saat dia membuka mulutnya, dia ingin membunuhnya? Pria berbaju hijau itu tidak berani bicara. Dia sudah tahu bahwa pelindung Tanduk Dewa akan mengorbankan dirinya untuk memenangkan hati Zuo Wen. Namun, meskipun dia tahu bahwa pelindung Tanduk Dewa akan melakukan ini, dia tidak berani membantah. Bagaimanapun, pelindung Tanduk Dewa adalah salah satu dari lima pelindung agung Istana Suci Iblis. Kekuatan dan statusnya jauh melampaui dirinya sendiri. Terlalu mudah baginya untuk membunuhnya, dan Istana Suci Iblis tidak akan menegakkan keadilan untuknya. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan dan tetap bahagia adalah mendengarkan pengaturan penjaga Tanduk Dewa. Bahkan jika pelindung Tanduk Dewa memintanya untuk mati, dia harus menurut. Jika tidak, dia hanya akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Zuo Wen menatap pria berbaju hijau itu dengan acuh tak acuh dan berkata, Ini salah paham. Aku tidak peduli lagi, rekan kultifator, jika tidak ada yang lain, silakan beri jalan. Saya berencana untuk meninggalkan tempat ini. Rekan kultifator, Anda sungguh murah hati. Namun, seperti kata pepatah, suatu negara memiliki hukumnya sendiri dan suatu keluarga memiliki aturannya sendiri. Makhluk keji ini melanggar aturan kota surgawi suci iblis dan salah paham terhadapmu. Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Sang pelindung Tanduk Dewa masih tersenyum. Tangan kanannya mendarat di bahu pria berbaju hijau itu dan mengerahkan tenaga. Bahu pria berbaju hijau itu langsung terbuka. Pria berbaju hijau itu menjerit. Wajahnya pucat dan keringat dingin terus mengalir dari dahinya. Itu terlalu menyakitkan. Zuo Wen menatap penjaga Tanduk Dewa dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa penjaga Tanduk Dewa berusaha bersikap ramah padanya. Aku adalah Zuo Wen. Pelindung Tanduk Dewa itu adil dan jujur. Hari ini, aku akan menerima kebaikanmu. Setelah berkata demikian, Zuo Wen melewati penjaga Tanduk Dewa dan meninggalkan pegunungan itu. Sang pelindung Tanduk Dewa tercengang di tempat. Wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Apa yang salah dengan Zuo Wen? Apakah dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh pelindung Tanduk Dewa? Berhenti. Sang penjaga Tanduk Dewa tiba-tiba berteriak. Zuo Wen berhenti dan berbalik. Dia menatap penjaga Tanduk Dewa dengan acuh tak acuh dan berkata, Penjaga Tanduk Dewa, apakah kamu punya urusan lain? Tentu saja, dia tahu tujuan penjaga Tanduk Dewa. Tujuannya adalah untuk menyeretnya ke Istana Suci Iblis. Namun, mustahil bagi Zuo Wen untuk bergabung dengan Istana Sein Iblis. Dia hanya datang ke sini untuk melihat wajah asli Sein Iblis. Rekan Kultifator Zuo, sebenarnya, aku punya permintaan yang lancang. Aku harap kamu bisa bergabung dengan Istana Suci Iblis. Istana Suci Iblis adalah kekuatan terkuat di Istana Suci Iblis. Istana ini didirikan oleh Santo Iblis Donghuang Tai. Dengan kekuatanmu, jika kau bergabung dengan Istana Suci Iblis, kau akan segera menjadi eksistensi yang setara dengan lima pelindung agung. Sang penjaga Tanduk Dewa akhirnya membuka mulut dan mengatakan tujuan sebenarnya kunjungannya. Saya minta maaf, Dewa Pelindung Tanduk, kau mungkin kecewa. Aku terbiasa tidak terkendali. Aku tidak mau bergabung dengan kekuatan apapun. Kurasa aku baik-baik saja sekarang, kata Zuo Wen dengan tenang. Pelindung Tanduk Dewa mengerutkan kening dan wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Namun, dia segera pulih dan berkata, karena rekan Kultifator Zuo suka tidak terkendali, aku tidak akan memaksamu. Bagaimana dengan ini? Rekan Kultifator Zuo, kamu bisa menjadi pelindung tamu Istana Suci Iblis. Itu hanya sebuah gelar. Istana Suci Iblis tidak akan membatasi tindakanmu. Lagipula, jika kau ingin meninggalkan Istana Suci Iblis di masa depan, itu adalah kebebasanmu. Namun, saat kamu masih menjadi penjaga tamu, Istana Suci Iblis tetap membutuhkan bantuanmu dalam beberapa hal. Kamu tetap harus berjuang demi Istana Suci Iblis. Selain itu, kamu bebas melakukan apa saja. Mendengar ini, mata Zuo Wen berbinar. Usulan Pelindung Tanduk Dewa cukup menarik baginya. Dia datang ke Domain Iblis untuk bertemu dengan Gadis Suci Domain Iblis, dan Gadis Suci Domain Iblis berada di Istana Sein Iblis. Jika dia menjadi tetua tamu Istana Sein Iblis, bukankah akan lebih mudah untuk bertemu dengan Gadis Suci Domain Iblis? Memikirkan hal ini, Zuo Wen menatap Pelindung Tanduk Dewa dan berkata, Pelindung Tanduk Dewa, ini yang kau katakan. Jika aku menjadi pelindung tamu Istana Suci Iblis, jika aku ingin meninggalkan Istana Suci Iblis di masa depan, kau tidak akan menghentikanku, kan? Melihat Zuo Wen tertarik, penjaga Tanduk Dewa segera menepuk dadanya dan berjanji. Oke, kalau begitu aku akan menjadi pelindung tamu Istana Suci Iblis. Zuo Wen mengangguk. Haha, Saudara Zuo, di masa depan, Anda akan tahu betapa bijaksananya pilihan Anda hari ini. 3.539 Alam Suci Iblis Zuo Wen hanya tersenyum, tidak terlalu memperhatikan kata-kata Pelindung Tanduk Ilahi. Jika bukan karena Muceng Sui, Zuo Wen bahkan tidak akan berencana untuk datang ke Alam Iblis. Terlebih lagi, asal dia tahu bahwa Gadis Suci Alam Iblis benar-benar Muceng Sui, dia akan membawanya pergi tanpa ragu dan meninggalkan Istana Suci Iblis. Temanku yang satu lagi, tidak perlu bersembunyi lagi. Keluarlah. Zuo Wen tiba-tiba mengirimkan suaranya ke sisi lain Pegunungan Hukuman Guntur. Baili Jinglun dan Baili Qiuling, yang bersembunyi di sana, tidak punya pilihan selain keluar ketika mereka melihat keberadaan mereka telah terbongkar. Saya Baili Jinglun dari perusahaan perdagangan Spirit Phoenix. Ini junior saya, Baili Qiuling. Orang tua ini benar-benar tidak menyangka bahwa Rekan Daois Suo begitu kuat. Lei Longin dari Pegunungan Hukuman Petir sama sekali bukan tandingan Rekan Daois Suo. Orang tua ini benar-benar terkesan. Baili Jinglun menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk begitu dia muncul. Sikapnya bisa dikatakan berhati-hati. Setelah melihat cara Zuo Wen, dia sudah lama yakin. Dia tahu bahwa jika orang ini dapat dengan mudah membunuh Lei Longin, dia juga dapat dengan mudah membunuhnya. Dia tidak punya pilihan selain memperlakukan orang seperti itu dengan hati-hati. Mata indah Baili Qiuling dipenuhi dengan tatapan yang rumit. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa Zuo Wen luar biasa, dia tidak menyangka dia begitu mengagumkan. Dia seorang diri mengalahkan perusahaan hukuman Guntur, yang tidak lebih lemah dari perusahaan perdagangan Spirit Phoenix. Bahkan pelindung kedua Istana Iblis Suci, pelindung Tanduk Ilahi, secara pribadi datang untuk mengundang Zuo Wen. Orang ini jauh lebih kuat dan luar biasa daripada yang dibayangkannya. Pada saat yang sama, Baili Qiuling juga sangat senang karena dia tidak sebodoh Lei Lingyun yang menyinggung sosok kuat yang begitu menakutkan. Haha, rekan Daois Baili, mulai sekarang, Saudara Zuo akan menjadi pelindung Istana Iblis Suci kita. Jangan sampai salah paham di kemudian hari. Juga, aku tidak ingin insiden perusahaan hukuman petir terjadi lagi. Aku harap rekan Daois Baili akan memberitahu dua perusahaan perdagangan lainnya. Pelindung Tanduk Ilahi berseri-seri karena gembira. Dia jelas sangat puas dengan hasil ini, senyum di wajahnya sangat cerah. Baili Jinglun buru-buru menangkupkan tinjunya dan berjanji bahwa masalah ini tidak akan pernah terjadi lagi di perusahaan perdagangan Spirit Phoenix, dan dia juga akan memberitahu dua perusahaan perdagangan lainnya tentang hal itu. Kekuatan dan status sang penegak Tanduk Surgawi jauh di atas dirinya sendiri, jadi Baili Jinglun benar-benar tidak berani mengabaikan instruksinya. Haha, dalam beberapa hari, lelang wilayah Iblis yang diadakan setiap lima tahun sekali seharusnya diadakan oleh perusahaan perdagangan Spirit Phoenix Anda, bukan? Dikatakan bahwa ada banyak hal baik. Saudara Zuo, jika Anda tertarik, Anda dapat pergi ke pelelangan dan melihatnya. Pelindung Tanduk Ilahi itu tertawa dan berkata. Mata Zuo Wen berbinar, yang paling ia butuhkan saat ini adalah menemukan sesuatu yang dapat melemahkan kesengsaraan wabah. Mungkin ia dapat menemukan barang seperti itu dalam pelelangan ini. Rekan Daois Baili, apakah ada barang yang dapat melemahkan penyakit dalam pelelanganmu kali ini? Zuo Wen menatap Baili Jinglun dengan mata berbinar. Baili Jinglun terkejut, namun dia segera berkata, apapun yang dapat melemahkan kesengsaraan wabah adalah harta yang langka. Kalau dulu ada lelang, kejadian seperti ini jarang sekali terjadi. Namun, keberuntungan Rekan Daois Zuo kali ini cukup bagus. Lelang kita kali ini benar-benar memiliki barang seperti itu. Namun, Anda juga tahu bahwa hal semacam ini adalah yang paling didambakan oleh para ahli alam pemecah langit setengah langkah. Lelang ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Mata sang penegak Tanduk Ilahi berbinar ketika mengetahui bahwa lelang ini benar-benar memiliki sebuah benda yang dapat melemahkan kesengsaraan malapetaka. Ia buru-buru berkata, Rekan Daois Baily, mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Sebenarnya ada benda yang sangat bagus dalam lelang kali ini. Apa itu? Baily Jinglun berkata tanpa daya, masih ada beberapa hari lagi menuju pelelangan. Saya berencana untuk menggunakan beberapa hari ini untuk mempublikasikannya. Sekarang setelah Rekan Daois Zuo bertanya, saya tidak akan membuat Anda penasaran lagi. Saat ini, barang itu belum bisa diungkapkan secara rincin. Ini permintaan dari orang yang melelangnya. Baru setelah lelang dimulai dan barang itu muncul, kami akan mengumumkannya. Rekan Daois Zuo, penegak Tanduk Dewa, mohon maafkan saya. Apapun, aku tahu peraturan perusahaan perdagangan Spirit Phoenix milikmu. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku sangat tertarik dengan lelang milikmu ini. Jika saatnya tiba, aku pasti akan hadir. Kata Divine Hon Enforcer sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan menunggu kedatanganmu. Baily Jinglun menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Kedua belah pihak mengobrol sebentar sebelum mereka berdua mengucapkan selamat tinggal dan pergi, meninggalkan perusahaan perdagangan Violent Thunder yang sudah hancur. Tunder Kree menatap kosong keruntuhan di sekitarnya. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah, mulai hari ini dan seterusnya, Violent Thunder Trading Company akan ditutup selama 10 ribu tahun. Dalam 10 ribu tahun ini, Violent Thunder Trading Company sama sekali tidak akan muncul di dunia. Saudara Tanduk Ilahi, ku dengar bahwa daerah iblis baru saja menganugerahkan seorang gadis suci sebelumnya, dan dia sangat mengesankan. Aku sangat penasaran dengan gadis suci itu. Bisakah kau memberitahuku tentang gadis suci itu? Dalam perjalanan, Zuawan sengaja atau tidak sengaja menyebutkan masalah gadis suci wilayah iblis. Sang penegak Tanduk Ilahi tidak meragukannya dan memperkenalkan sambil tersenyum, berbicara tentang asal-usul gadis suci itu, sebenarnya, aku juga tidak yakin. Seluruh istana suci iblis mungkin juga tidak begitu jelas. Beberapa tahun yang lalu, Lord Dimensein tiba-tiba membawa kembali seorang wanita muda, dan kemudian keesokan harinya, dia menganugerahkan wanita itu sebagai gadis suci wilayah iblis. Saat itu, itu sangat tiba-tiba. Banyak petinggi ras iblis menyuarakan keberatan mereka, tetapi mereka semua ditekan oleh Lord Dimensein. Kemudian, gadis suci ini juga sangat kuat. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, jauh melampaui semua jenius muda dari wilayah iblis. Dia tidak hanya dengan mudah maju ke alam penghancur surga setengah langkah, tetapi dia juga sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik dari wabah kedua. Ketika sang penegak tanduk ilahi berbicara tentang kecepatan kultivasi gadis suci, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia merasa bahwa kecepatan kultivasi gadis suci sangat cepat. Namun, dalam percakapan selanjutnya, sang penegak tanduk ilahi secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa garis keturunan gadis suci wilayah iblis sangatlah istimewa. Dikatakan bahwa garis keturunannya adalah atribut api. Ketika dia maju, ada seekor burung finiks yang terbang tinggi ke langit, dan pemandangannya sangat cemerlang. Mata Zuawan berbinar-binar. Dia 80 persen yakin bahwa gadis suci wilayah iblis adalah orang yang memperoleh warisan finiks api, dan kemungkinan besar dia adalah Muceng Sui. Memikirkan hal ini, jantung Zuawan berdebar kencang, dan dia merasakan kegembiraan yang tak tertahankan. Pada saat yang sama, dia diam-diam memutuskan bahwa jika gadis suci itu benar-benar Muceng Sui, dia akan membawa Muceng Sui pergi dengan segala cara. Untuk ini, dia tidak akan ragu untuk menyinggung istana iblis suci. Penegak Tanduk Ilahi, ketika aku berada di wilayah iblis, aku sering mendengar berbagai persona dan rumor gadis suci. Aku sangat tertarik dengan gadis suci dari wilayah iblis. Kali ini, aku berencana untuk memasuki istana suci iblis untuk bertemu dengan gadis suci dari wilayah iblis. Kata Zuawan dengan tenang. Saudara Zuo, sekarang kamu adalah pelindung tamu istana iblis suci. Belum lagi sang putri suci, bahkan jika itu adalah sang iblis suci, jika kamu ingin menemuinya, hanya perlu satu kalimat. Namun, gadis suci pergi bekerja untuk orang suci iblis beberapa hari yang lalu. Dia pergi ke alam surgawi yang murni, dan aku khawatir akan butuh waktu lama sebelum dia kembali. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menemuinya saat ini. Sang penegak Tanduk Ilahi tertawa. Tidak apa-apa, ngomong-ngomong, aku tidak terburu-buru. Aku baru saja mendengar beberapa rumor tentang gadis suci, dan aku sedikit penasaran dengannya. Kata Zuawan ringan. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di istana suci iblis sembari mengobrol. Harus dikatakan bahwa istana iblis suci memang megah dan megah, jauh melampaui kota dewa penyihir di alam surgawi murni. Istana ini mirip dengan istana tiga kemurnian di tempat pengakses surga. Saudara Zuo, aku sudah memberitahu Santo Iblis tentang masalahmu. Akan tetapi, Santo Iblis sedang menjalani pelatihan tertutup, jadi tidak nyaman baginya untuk bertemu denganmu. Oleh karena itu, dia mengirim pelindung agung untuk menemuimu. Ketika mereka tiba di gerbang istana iblis suci, sang penegak Tanduk Ilahi berkata kepada Zuawan dengan nada meminta maaf. Tidak masalah, tapi aku penasaran, di alam manakah Dimensain sekarang? 3540 Pelindung Agung Ngomong-ngomong, dia punya sejarah dengan Donghuang Taiyi. Saat dia memasuki tempat penyegelan Donghuang Taiyi, dia ditipu oleh mumi berambut hijau. Pada akhirnya, Donghuang Taiyi berhasil lolos. Dia mengetahui dari mayat berbulu hijau itu bahwa Donghuang Taiyi adalah sosok kuno yang pernah bertarung melawan tiga dewa murni. Kekuatannya tak terduga. Dia penasaran dengan kultivasi Donghuang Taiyi. Apakah dia telah mencapai wabah kelima? Sang pelindung Tanduk Ilahi berkata secara misterius, sebelum dia mengasingkan diri, Tuan Iblis Suci sudah berada di puncak wabah keempat. Kali ini, ia mencoba menerobos ke wabah kelima. Begitu Lord Dimensain berhasil menerobos wabah kelima, wilayah Surgawi Suanmi dan wilayah Surgawi Primitif tidak akan lagi memandang rendah kita. Mendengar ini, Zuawan mengangguk. Hatinya dipenuhi rasa takut. Donghuang Taiyi memang luar biasa. Setelah disegel sekian lama, kultivasinya masih sangat kuat. Dia memang sosok hebat dari era kuno. Salam, Pelindung Tanduk Ilahi. Di pintu masuk Istana Iblis Suci, dua penjaga melihat pelindung Tanduk Ilahi dan Zuawan. Mereka segera berlutut di tanah dan memberi hormat dengan hormat. Pelindung Tanduk Ilahi membawa Zuawan ke Istana Iblis Suci. Kemanapun mereka lewat, banyak murid Istana Iblis Suci memberi hormat dan menyapa mereka. Tak lama kemudian, pelindung Tanduk Ilahi membawanya ke sebuah aula megah. Itu adalah Istana Suci Iblis. Pada saat ini, di pintu masuk Istana Suci Iblis, seorang lelaki tua berwajah merah berjubah merah berdiri. Lelaki tua berwajah merah itu memancarkan aura yang membara, seolah-olah dia adalah sumber api. Dia memancarkan panas yang tak terlukiskan dan mengerikan. Penjaga Agung. Sang penjaga Tanduk Ilahi melangkah maju dan memberi hormat kepada lelaki tua berwajah merah itu. Orang tua berwajah merah itu mengangguk, lalu tatapannya turun ke arah Zuawan sambil berkata dengan acuh-ta'acuh, orang ini adalah pelindung tamu baru yang kamu bicarakan. Pelindung Tanduk Ilahi menganggup dan menceritakan semua yang terjadi di firma Guntur Kekerasan. Pada saat yang sama, ia terus menekankan betapa kuatnya Zuawan. Bagaimanapun, ia mengatakan banyak hal baik tentang Zuawan. Zuawan diam-diam mengamati Sang Pelindung Agung, namun dia agak terkejut. Aura pelindung kepala ini sangat kuat, bahkan melampaui pelindung Tanduk Dewa. Orang ini adalah kultifator blight tahap awal keempat, kekuatannya tak terduga. Dia tidak menyangka Istana Seinbis memiliki ahli penyakit keempat selain Dong Huang Taiyi. Istana Seinbis ini memang luar biasa. Saya sudah tahu, Pelindung Zuo, sungguh beruntungnya engkau jika bisa menjadi pelindung tamu di Istana Suci Iblisku. Tapi kali ini, kamu membuat kesalahan. Perusahaan perdagangan Thunderbolt adalah salah satu dari empat perusahaan perdagangan besar di wilayah Iblis. Perusahaan ini mengendalikan 20% perdagangan di wilayah Iblis dan sangat penting bagi wilayah Iblis. Namun, Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk menghancurkan perusahaan perdagangan Thunderbolt. Itu terlalu berlebihan. Jika bukan karena ini pelanggaran pertamamu, orang tua ini pasti sudah menyeretmu dan melemparkanmu ke balai penegakan hukum untuk diadili. Sang penjaga agung berbicara dan mengkritik Zuo Wan tanpa ampun dengan kata-kata kasar. Pelindung tanduk ilahi tercengang. Ia tidak menyangka bahwa pelindung agung tidak akan mengucapkan sepatah kata sambutan pun. Sebaliknya, ia malah menyeramkan air dingin ke tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Zuo Wan juga merasa aneh. Bukankah sang pelindung agung datang untuk menyambutnya? Bukankah pembukaannya agak terlalu tajam? Tanduk ilahi, bawa pergi pelindung Zuo. Aku sudah menyiapkan tempat untuknya menginap. Tempatnya di area D istana Iblis Sein. Setelah sang penjaga agung selesai berbicara, dia memasuki istana suci Iblis tanpa menoleh ke belakang. Ketika pelindung tanduk ilahi mendengar tentang area D, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Zuo Wan dengan penuh permintaan maaf. Zuo Wan bukanlah orang yang pemarah. Dari ekspresi pelindung tanduk ilahi, dia dapat mengetahui bahwa area D mungkin merupakan lokasi yang relatif buruk di istana suci Iblis. Pelindung Zuo, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu apa yang salah dengan pelindung agung hari ini. Sikapnya agak kasar. Mungkin suasana hatinya sedang buruk hari ini, jadi kata-katanya agak aneh. Kata pelindung tanduk ilahi dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa. Zuo Wan menjawab, dia benar-benar tidak peduli dengan sikap pelindung kepala. Dia tidak berencana untuk tinggal di istana Iblis Sein terlalu lama. Dia benar-benar tidak peduli dengan sikap pelindung agung terhadapnya. Namun, Zuo Wan memiliki kesan yang baik tentang karakter pelindung tanduk ilahi. Dia sangat manusiawi. Ini daerah D. Zuo Wan menatap deretan pavilion rendah di depannya dan energi surgawi tipis di sekelilingnya. Ia tak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening. Pelindung tanduk ilahi tersenyum canggung dan berkata, Pelindung Zuo, area D adalah area terburuk di istana Suci Iblis. Umumnya, itu adalah area tempat tinggal para murid dan pelayan luar. Secara umum, kami para pelindung tinggal di area Super A. Namun, sang pelindung agung mengaturnya seperti ini. Aku tidak mengerti. Pada titik ini, pelindung tanduk ilahi tidak dapat melanjutkan. Dia merasa sangat malu. Dialah yang mengundang Zuo Wan ke istana Iblis Suci. Dia tidak menyangka Zuo Wan akan menerima perlakuan seperti itu. Dia sangat malu. Tidak apa-apa. Tempat ini tidak buruk. Setidaknya tempat ini jauh lebih tenang daripada tempat lain. Aku juga merasa tenang. Zuo Wan tersenyum. Pelindung tanduk ilahi memandang Zuo Wan dengan penuh rasa terima kasih dan berjanji kepada Zuo Wan bahwa jika dia membutuhkan bantuan di istana Suci Iblis, dia bisa mencarinya. Zuo Wan dan pelindung tanduk ilahi mengobrol sebentar sebelum pelindung tanduk ilahi pergi. Zuo Wan kemudian pergi mencari gua yang telah disiapkan oleh pelindung agung untuknya. Melihat pavilion rendah dan kumuh di depannya, Zuo Wan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu peduli. Setelah dia menata ulang pavilion, dia pergi menyendiri untuk menunggu pelelangan dimulai. Karena saintes dari istana Iblis Sein tidak akan kembali untuk sementara waktu, dia hanya bisa menunggu di istana Iblis Sein. Selain itu, dia menunggu pelelangan dimulai. Selama dia bisa mendapatkan benda yang disebutkan Baili Jinglun yang bisa melemahkan wabah bumi, dia akan bisa segera menggunakan cairan energi sinrui untuk menerobos wabah ketiga. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Selama lima hari ini, Zuo Wan pada dasarnya menyendiri di dalam gua. Kadangkala, ia menggunakan indera ketuhanannya untuk mengamati keadaan sekelilingnya. Seperti yang dikatakan pelindung tanduk ilahi, area D memang merupakan area terburuk di istana Sein Iblis. Menurut indera ilahinya, ras Iblis di area ini pada dasarnya adalah junior dengan basis kultifasi rendah dan bakat yang buruk. Para junior ini adalah eksistensi terendah di istana Iblis Sein. Setiap hari, mereka harus melakukan pekerjaan yang paling sulit dan melelahkan, tetapi mereka menerima sumber daya terburuk. Ditambah dengan bakat mereka yang buruk, masa depan mereka sangat suram. Dan apa yang paling Zuo Wan lihat di wajah para junior Iblis ini adalah sikap apatis. Mereka sudah lama mati rasa dengan kehidupan di sana. Mereka seperti mayat berjalan, melakukan hal yang sama berulang-ulang. Pada hari ini, token geokomunikasi Zuo Wan menyala. Itu adalah pesan dari pelindung tanduk ilahi. Pelindung tanduk dewa memberitahu Zuo Wan bahwa hari ini adalah hari pelelangan. Namun, dia tidak bisa pergi ke pelelangan bersama Zuo Wan. Pelindung agung melarang keras Zuo Wan untuk ikut lelang. Pelindung tanduk dewa meminta Zuo Wan untuk berhati-hati saat pergi ke lelang dan tidak membocorkan rahasia. Selamat menikmati.